Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas spoiler One Piece 994, yang belum lama Mimin dapat dari salah satu forum One Piece. Pasti Sobat Nakama sudah tidak sabar, daripada kita berlama-lama, langsung saja kita bahas One Piece 994. Memasuki puncak pertarungan Kaido dan Aga Zenen yang semakin tegang, Okiku yang mendapatkan serangan sayatan dari pisau angin Kaido, membuat Kinemon dan Izo kaget. Kinemon yang langsung menggunakan Fox Firestale untuk menutup luka di lengan Okiku. Kaido mengatakan bahwa dia selalu menyukai samurai, dan kematian berfungsi untuk melengkapi hidup seorang pria. Entah apa yang dimaksud oleh Kaido, Kaido pun kembali ke bentuk manusianya. Berpindah ke tempat Luffy, Luffy, Sanji, dan Jinbei berusaha secepat mungkin menaiki bangunan, agar sampai ke tempat Kinemon. Mereka bertemu beberapa kelompok pasukan Kaido dan Headliner, tetapi mereka berhasil melewatinya. Kembali ke pertarungan lantai pesta yang semakin tegang, peluru yang ditembakkan Queen disebut Koori Oni, Frost Demon, terus menghujani para samurai. Peluru Queen tidak hanya menginfeksi musuh, tetapi banyak juga sekutu yang terkena. Chopper percaya bahwa Queen pasti mempunyai penawarnya, dan benar saja. Queen memberikan apa penawarnya. Dia mengatakan kepadanya, bahwa jika mereka mengambilnya, dia akan membunuhnya. Semua orang mulai mengetahui dan mengejarnya. Sedangkan di tempat lainnya, King yang mulai menargetkan Momonosuke untuk memenangkan pertempuran, langsung memerintahkan seluruh pasukan untuk menangkap Momonosuke. Di dalam pelariannya, Momonosuke yang dihadang Sasaki dan bawahannya, tidak dapat melakukan perlawanan. Shinobu yang sebelumnya menghalau tembakan panah dari bawahan Sasaki, mengalami luka. Hanya ada satu orang yang dapat menyelamatkan mereka, yaitu Hiamato. Hiamato memblokir serangan kepada Momonosuke dengan tubuhnya. Hiamato pun menyerang dan mengalahkan bawahan Sasaki. Momonosuke yang melihat itu, mulai bertanya-tanya. Mengapa dia menyebut nama ayahnya? Semua ini seperti dalam judul chapter 994. Cerita tentang Hiamato yang mengatakan, Nama saya yang lain adalah Hiamato, dan saya bisa mati untuk Anda. Pertarungan samurai menjadi tambah tegang. Momonosuke yang sedang diincar oleh seluruh pasukan Kaido. Hiamato yang berdiri berlawanan dengan Kaido, sang ayah. Hiamato tetap berusaha meyakinkan Momonosuke. Akankah Momonosuke mulai mempercayai Yamato yang siap berkorban untuk dirinya? Akazayanan yang sudah mengeluarkan kemampuannya. Masih adakah kemampuan lain yang belum dikeluarkan oleh Akazayanan? Penuju chapter 1000, pasti akan bertambah seru dan membuat pembaca Manga One Piece menjadi tidak sabar menunggu rilis Manga One Piece. Sekian dulu pembahasan dari One Piece 994. Terima kasih buat pencinta Manga One Piece yang sudah berkunjung menonton video ini. Jika sobat nakama menyukai video ini, bantu supportnya ya dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Buat sobat nakama yang memiliki emo, teori One Piece, saran dan kritik untuk channel ini, silakan tulis yang panjang di kolom komentar. Akhir kata, mimpin ucapkan mohon maaf jika terjadi salah kata dalam pengucapan. Salam nakama, salam One Piece. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax